Jadi ini, maka itu akan ditinggalkan. Nah, jika juga gitu, bukan untuk kejahatan. Mungkin dalam waktu dekat kita akan berikan, kita rekenerasi untuk kita berikan keadaan muda-muda yang paling tidak-tidak kaptek. Karena sekarang, mengundang orang itu kalau pakai alat cetak, umat kayak dulu, semacam kayak pemberikan udangan, udah gak jaman ini. Udah waktunya habis. Nah, sekarang ini ada WA Group, atau Facebook, atau SMS saja udah kelewatan sana, sekarang udah kelewatan. Jadi sekarang, mencoba lah ibu-ibu berusaha untuk degenerasi ya. Jadi, aku waktu itu lama-lama mendesernya. Kalau Balik Budaya ini, kenapa aku semua Balik Budaya jadi berhentianku aku, Pak? Sebetulnya, saya itu udah males. Saya itu tahun 89, saya rebut Balik Budaya. Tapi, karena banyaknya orang yang kepingin, tapi kita juga kesih. Ini juga kalau ada yang kepingin, saya kasih. Sering saya berhenti. Dan, Balik Budaya ini pengurusnya, saya bilang, tidak boleh ambil duit dari Balik Budaya. Soboh, sehingga bukitnya Balik Budaya, tokoh Balik Budaya. Itu orangnya kok kurang berkat. Contohnya misalkan. Jokoh, jokoh, bikin Balik Budaya juga berkat. Dan saya tahu, betul. Untuk itulah, karena tidak diambil sama sekali, maka bisa gantani. Nah, ini kebetulan pemborongnya ini. Akhirnya itu kontraktornya. Kontrak-kontrak ini kurang 10 juta waktu itu. Ya, apa yang ada duit pada Balik Budaya? Itu selalu sama banyak. Jadi, saya juga terima kasih. Ini Pak Mas Tunggung namanya itu. Jadi, pada Balik Budaya ini, adalah milik dikasih. Jadi, ibu-ibu itu juga harus merasakan.